Orang lain mah ya tetep aja orang lain gitu gak akan sebegitunya ngebela kamu kalau bukan keluarga Ya dari sini aja harusnya udah bisa jadi pembelajaran kan ya Kamu aja kan ngerasa katanya dipelakuin kurang nyaman toh beberapa hari belakangan ini Tiap hari makannya roti, roti, roti mulu gue liat-liat kan Hola netizen yang maha benar Belakangan ini anak sulung Nikita Mirjani, Loli, jadi pusat perbincangan publik Netizen yang berbakti menduga jika kepergian Loli lantaran dimarahi oleh Mama Eda Perkara biaya listrik yang membengkak Akhirnya Loli pun memberikan klarifikasi tentang alasannya keluar dari rumah Mama Eda melalui live di TikTok Ia membenarkan jika dirinya sudah tidak lagi tinggal di rumah Mama Eda Sejak Loli tinggal di rumah Mama Eda, temannya itu jadi ikut terseret dalam masalah yang disebabkan oleh dirinya Dan yang paling baru adalah saat Eda dan keluarganya disebut keluarga kera oleh Nikita Mirjani Loli juga menjelaskan jika beberapa waktu terakhir ia dan Eda Julita memang sering bertengkar Loli mengerti mengapa temannya marah kepadanya lantaran tidak bisa berbuat apa-apa Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Aku mau nanya, kamu baik-baik aja gak sih? Kenapa di TikTok kamu bilang kamu tuh gak live terus? Kamu tuh gak cari uang lewat live? Emang kamu cari uang gak lewat live ya? Kalau aku sih ngerasa iya Karena kamu live terus gitu kan Ditambah kamu tuh aktif gitu Baca-bacain komen Tapi aku gak liat komen itu manggil kamu kak Dan kita tuh bukan adek-adekmu Terlebih aku sudah 26 tahun Harusnya kamu tuh rasuannya gini Lagi di UK nih guys Sekarang tuh di UK jam 3 malam, 3 sore Itu bukan pake kak Tapi seneng deh liat Loli udah gak makan roti lagi Ya sejelek-jeleknya tempat yang menjadi tempat sendiri Sejelek-jeleknya tempat yang menjadi tempat manimu sendiri Begitu kan Tapi nih anak sudah mulai berpikir dewasa Dalam menghadapi suatu permasalahan Karena mungkin dia sudah banyak tertempa Sama tragedi-tragedi atau krisya-krisya Yang dialami di luar nubis sana Dan mudahkan kedepannya ya Lalu seperbaikan lagi lah sama maminya Karena maminya juga tidak bisa dibohongi dari sobat matanya Pasti rindu di atangan dia juga ya Dan tentu itu teman-teman Semoga berakhir dengan kebaikan Dan makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Loli Anak cerdas ya Anak manis juga Disini saya mau mengatakan juga ya Loli Sebaik-baiknya orang Sebaik-baiknya tempat orang Itu lebihnya yang mana di tempat sendiri Sebaik-baiknya orang tua orang lain Baiklah orang tua sendiri Sebaik-baiknya ibu orang lain Baiklah ibumu sendiri Dari sini paham ya Semua orang itu pasti paham Loli Tinggal di tempat orang itu memang tidak nyaman Yang paling nyaman itu tempat ibu sendiri Nah inilah kecemasan yang dikhawatirkan Berhari-hari ini oleh beberapa netizen yang peduli sama kamu kan kayaknya dari dulu deh ya Wak akhirnya pecah juga kan sekarang kan saya gak bisa dibohongin ya gimana perlakuannya dia terakhir-akhir di belakangan ini seliuran mulu deh timeline gue bingung mau gimana pun tinggal sama orang itu gak nyaman tetep gak nyaman sayang ya orang lain mah ya tetep aja orang lain gak akan sebegitunya ngebela kamu kalau bukan keluarga ya dari sini aja harusnya udah bisa jadi pembelajaran kamu aja kan ngerasa katanya diperlakuin kurang nyaman beberapa di belakangan ini tiap hari makannya roti, roti, roti mulu gue liat-liat ya kan udah gitu ya giliran anaknya sendiri mah makannya pake ikan sambil ngelep ya gitu deh ya sampai tidak bisa membuat aku berwort-wort jadinya makanya nih deh pesan aku buat kamu sih bener-bener dikurangin egonya, keras kepalanya dilembekin lagi hatinya jangan sebegitunya terus-terusan harusnya sih dengan hal-hal kayak gini bisa membuat kamu lebih bisa berpikir lagi dan belajar kamu aja kemarin diperlakuin kayak gitu mami Niki marah loh ngebelain kamu padahal kamu kan udah begitu ya ibumu tetep aja ibu gitu loh kasih tau sama lu ya garaatnya bisul ya kan ini tuh udah waktunya kayak buat pecah gitu nah makanya udah Loli mending minta maaf sama bunda eh sama mami ya mana tau dengan kamu minta maaf dengan kamu minta rido sama mami kamu terus kamu akhirnya disana bisa lebih baik lagi belajarnya juga jauh lebih tenang ya lebih terarah lagi di dalam video ini Loli udah sendiri ya gitu kan dengan alasan tidak ingin merepotkan tidak ingin membuat masalah lebih banyak karena gara-gara ini gara-gara itu walau alam disawab ya hanya Loli dan Tuhan yang tahu lepas dari masalah apapun gitu ya Alhamdulillah ya Loli sekarang semakin dewasa semakin memahami gitu memang ya Loli sayang tidak ada yang paling tulus selain orang tua kita sendiri gitu ya khususnya seorang ibu apapun kesalahan anaknya sebesar apapun ya anaknya membuat sakit hati membuat luka seorang ibu ibu tuh akan luluh seluluh luluhnya ketika anaknya datang minta maaf itu aja kok gitu ya jadi emang semua kalau tidak ada yang ngalah gitu ya kita buat apa sih ya hidup ini gitu kalau kita sebenarnya hanya mencari berkah dari Allah aja gitu kan buat apa gitu kita punya banyak harta punya jabatan, piter dan sebagainya tapi kalau kita tidak diridoi orang tua ya membuat orang lain sakit hati aja kita dosa gitu kita harus minta maaf dengan orang tersebut karena Allah tidak akan memaafkan urusan antar manusia nih kalau orang yang disakiti ini tidak memaafkan kalau urusan dengan Allah bisa langsung loh apalagi ini kita melukai ada masalah dengan ibu kita yang melahirkan kita yang menyusui kamu yang merawat kamu coba dilihat baik-baiknya aja lah ya pasti ada kekurangan mimi gitu dan kamu dengan kelembutan hati kamu kalau memang tidak berkenan ada hal-hal yang tidak baik mimi ngomongnya yang baik deh pasti seorang ibu itu berubah kok kalau misalnya anaknya ngomongnya baik-baik gitu kalau misalnya keras sama keras ya gak akan selesai masalahnya gitu kan apalagi loli kan memang niatnya ingin menuntut ilmu ingin mencari kehidupan yang lebih baik lah gitu ya mungkin gitu ya memang satu-satunya tuh minta keridoan ibu lah gitu ya jadi tolonglah dipikirkan loli hidup kita ini sebentar kita gak tau loh besok kita masih ada umur atau enggak gitu itu lagi yang dipikirkan masa kita mau apa ya mau seperti ini terus gitu ya berkonflik apalagi dengan orang yang benar-benar sayang sama kita tulus sama kita ingat loh orang lain itu belum tentu tulus sama kita sebelum kita membuktikannya dengan waktu tapi kalau ibu sudah pasti oke kembalilah pada ibumu ya minta maaf saya jujur sebagai seorang perempuan sebagai seorang ibu cukup prihatin ketika ada seorang anak gadis yang dibawa saat ini beliau lagi di luar negeri atau negara orang lain tapi karena satu hal entah apa saya tidak tahu perbuah salahnya mungkin adanya miskomunikasi antara orang tua dan anak ya ibu dan anak saya mengecam itu karena gitu loh jujur ya mbak Ndikwir saya tidak mau memanasi atau ikut campur tapi adakah hati-hati nuranimu sebagai seorang ya kita tidak boleh mengedepatkan ego kita karena kita merasa kita paling benarnya sebagai orang tua tidak ada dua sundut yang harus kita pikirkan satu si anak ini adalah seorang perempuan kedua dia dibawa umur punya pertimbangan tidak kita sebagai orang tua lepas apapun anak ini salah anak ini punya hal yang menyakitkan hatimu tapi ingat dong ini lari dari rahimu sendiri ya saya memang terserah orang mau ikut campur terus selalu apa ya selanjutnya memanasi atau enggak enggak tapi kita sebagai seorang ibu ya jaksana jaksana itu hal yang terpenting dan saya terus respek terhadap seseorang yang begitu menghargai orang lain karena dia kekayaannya apalagi kemarin sudah anaknya ditumpangi sudah diberikan tempat yang layak tapi saya lihat kata-katanya aduh sampai mengeluarkan keluarga titik-titik aduh enggak bijaksana ya enggak bijaksana hal yang saat ini yang dialami putrimu mbak adalah tanggung jawab sebagai seorang tanggung jawab tidak bisa kita melepaskan tanggung jawab itu karena oh itu bukan anak pulak yang enggak bisa bukan hewan aja sayang sama anaknya saya rasa mbak minik mir aduh ada hal yang harus kita pertimbangkan seorang anak dilahirkan di muka bumi ini adalah tanggung jawab moral orang tuanya ayah dan ipu dan kita tidak bisa melepaskan itu ya ada hal-hal yang harusnya kita pikirkan juga ketika itu suatu saat menjadikan juga dosa kita kalau itu tidak bisa kita pertanggung jawabkan kelak di area akhir sayang ya dan ini ada jumat ya ketika kita mati mbak nik mir orang muslim kan siapa yang kita harapkan doa hanya anak-anak kita anak-anak yang soleh bukan harta kita yang mendoakan kita saya bukan berkotbah ya tapi ini kenyataan di dalam Al-Quran pun ada di dalam apapun ada ketika kita punya tanggung jawab moral terhadap anak-anak kita pertanggung jawabannya kalau anak perempuan tanggung jawab moralnya bapak anak laki-laki ibu tapi hal yang saya ketahui saat ini aduh sedih saya ya saya bukannya mau drama si tenda ya ya sudahlah tapi hal yang terpenting kita ini tidak hidup ini hanya untuk hidup terus ada saatnya kita kemati ya pas saya bilang ketika kita di kuburan kita menyesal ya hari menyesal tidak ada gunanya saya bukan berkotbah saya paling sempurna saya paling hebat tidak tapi itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua ya aduh gak bisa dong bilang itu bukan anakku lagi aku lupa gak gak bisa gak bisa yang terpenting saat ini bagaimana kita sebagai orang tua menempatkan diri ya terlepas apapun manusia tempatnya salah tempatnya salah kalau saya bilang kalau saya bilang percuma mbak nikmir baik sama si anu tapi anak sendiri putri kita loh darah daging kita kalau dia buruk ya kita juga yang buruk anak itu dulu kecil itu lahirnya seperti buku ya pak saya bahwa buku tulis bersih kita yang nulisin itu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf lahir dan batik buat teman-teman semua buat teman-teman semua saya minta maaf saya disini tidak mengkultuskan orang yang paling bersih orang yang hebat tidak tapi tamun jawab moral kita sebagai seorang ibu sebagai seorang orang tua kita harus tahu buruknya anak ya buruk kita juga ya buruknya anak ya buruk kita juga baiknya anak ya baiknya kita juga oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh